Hai Besti! Kali ini kita lagi jalan-jalan di perumahan ya. Ini di perumahan Taman Rawap Pening. Aku bakal ngajak Besti sama kamu. Ini katanya ada mie ayam hijau. Nah ini nih. Bu, emang bener degang mie ayam hijau? Iya betul. Lihat dong Bu. Besti, Besti. Ini salah satu mie healthy gak sih? Gimana caranya makan sayuran tapi gak bener sayuran tapi diaplikasiin dalam mie. Menyajikannya pakai telur. Ih sumpah lucu banget, cakep banget udah mateng. Enggak helak, enggak helak. Iya aku mau ngasih lihat. Ada apa aja mie ayam sama? Apang seed, baso, telur. Yaudah kita mau pesan semuanya. Oh disini pakai toge juga Bu mie ayamnya? Iya, jadi ada yang mau pakai toge. Udah yuk. Yuk kita pesan ya, Bu. Oke Besti, yuk. Ada mie ayam yang tempatnya ngumpet di pemukiman warga nih Besti. Ini dia, mie ayam hijau. Walaupun tempatnya hidden game tapi mie ayam ini paling laris Besti. Kenapa disebut mie ayam hijau? Karena mie nya berbahan dasar sawi. Yuk kita lihat prosesnya. Rebus mie terlebih dahulu, masukin lada, kecap asin, minyak bawang, kaldu ayam, dan serok mie di dalam panci ke mangkok. Terjunin daging ayam, gak lupa pakai toge juga dan telur Besti. Wow, mie ayam hijau nya sudah tertata rapi di meja kita. Iya, sudah ada pangsit dan basonya juga, ada pangsit gorengnya juga. Wanginya aja aromanya udah luar biasa ya. Iya dong. Kita coba ini Besti. Kita coba yuk, Besti mie. Besti, Besti, Besti. Kita langsung aja ya unboxing mie ayam hijau dan juga kawan-kawannya. Si bumbu kuahnya juga enak banget. Bumbu kuahnya enak. Bumbu kuahnya enak. Bumbu Besti kawannya udah enak banget. Mie teksturnya itu beda sama mie buatan pabrik. Ambil Homet. Ambil Homet sendiri. Besar, terusnya lembut. Enggak apa ya? Enggak keras yang... Lembut dan agak kenyang juga ya. Iya dong. Untuk isiannya sendiri, dia tuh basically masih sama kayak... Mie ayam pada umumnya ya. Ada toge. Tapi jarang loh mie ayam yang pake toge. Biasanya sawi aja. Banyakan rata-rata. Betul. Dia pake toge itu menurut aku tuh malah lebih enak ya. Karena ada rasa kerenyes-kerenyes dari togenya pasti tak punya tuh. Bener. Jadi unsur apa ya? Sayurnya ada tiga. Dari toge, dari sawi hijau. Dari mie-nya sendiri ada sayurnya. Dari mie-nya sendiri juga. Tuh liat. Aku mau coba si topping ayamnya ya. Sumpah enak banget. Ayam semurnya manis dan gak hancur. Tapi manis, gak terlalu manis-manis banget lah. Pas. Pas. Untuk porsinya sendiri, kalau buat aku ini cukup banyak. Enggak, dikit juga enggak. Cukup ya. Cukup. Mau ini dong. Racik kita racik ya. Racik time. Kalau bikin lapar ya. Aku satu aja. Satu guyuran. Kita racik dan kita aduk ya Besti. Wow, warnanya ini cantik pisang. Daging mie ayamnya juga royal banget gak sih? Oh my, wow. Rasa mie-nya tuh unik banget ya. Pantesan banyak orang yang datang kesini buat makan mie ayam ini. Mie ayam hijau ini gak sendirian Besti. Ada pangsit dan juga bakso yang menemani-nya. Sekarang kita intip dulu ya proses penyajiannya. Nah, bahan buat kuahnya yaitu ada lada, jarem, kecap asin, minyak bawang, dan juga daun bawang. Lalu masukin baksonya Besti. Untuk bahan dasar kuah pangsit juga sama seperti kuah bakso Besti. Ui, ui, ui. Pokoknya gak sabar banget buat makan ini semuanya ya. Nah, disini gak cuma mie ayam aja. Tapi dia ada pangsitnya juga yang terpisah begini. Recomendasi, bukan rekomendasi siapa? Tambahannya ya, jadi kalian bisa pakein. Kondimen. Ya ilah. Kondimennya gua jadi kondisional. Itu di dalamnya, War, udah keliatan ada ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ini pangsitnya. Iya, pokoknya homemade semua. Ini kalau misalkan biasa kita makan pangsit. Kalau orang itu biasanya dikasih dalamannya itu ayam cincang yang putih itu loh. Yang putih. Enggak ada bumbu apa-apa. Bumbunya cuma ada ke halunya. Tapi... Tapi yang ini itu, si dalamannya itu ayam yang udah di... Yang capin. Semur, udah dikecapin kayak si ayam di atas. Ini ini. Dan kulitnya tuh lembut. Aku suka banget sama kulit pangsitnya. Kok kawin kan? Sama sih ini. Ini adalah mie ayam yang sekali makan. Besoknya dia bakalan promosi ke orang-orang ini yang enak. Masih balik lagi ya. Sekali tanya ya, eh mie ayam yang enak dimana di BN Hill? Orang pasti bakal ngasih tau abis makan. Iya, dan ini tuh mie ayam yang menurut aku tuh gak sama dengan mie ayam lainnya. Iya. Di samping karnasininya hijau. Terus dia juga ngebumbuinnya tuh pas. Pas, enak gitu. Masih bakso. Ini bakso sama mie ayamnya. Apalagi kalo kita campur makan sama pangsit dan juga bakso-nya. Ini bener-bener level yang komplit banget. Nah ini ada kondimen yang wajib banget kita makan. Ini ada pangsit goreng. Pangsit goreng. Dan biasanya memang ya kalo makan yang berkuas-kuas sih. Diapain tuh? Ini. Ini. Iya ini enak. Ini sausin. Salah, salah. Emang kalo mama suka esplorasi ya. Emang bener ini enak banget begini nih. Tuh, cup, cup, cup. Ini juga selera gak sih di rumah? Kita coba makan pangsitnya. Mari mam. Pangsitnya yang tiba pangsit doang sekarang naik kelas guys. Garing ya. Garing banget pangsitnya. What you gonna do? Sekarang akan ngasih netting nih. Betul. Jadi untuk mie ayam hijau running. Iya. Yang ada di rawa pening. Iya. Dalam kompleks ini ya. Dari 1 sampai 10. Yang ratingnya adalah? Sampilan! Tandanya bikin lapar? Apurut!